Industri terpadu batik alam Jepara bersama mahasiswa UNISNU membuat inovasi alat cabatik. Berbeda dengan alat cabatik biasanya, inovasi cabatik terbuat dari limbah aluminium sebagai bahan utama. Penggunaan bahan aluminium dililai lebih praktis dan ekonomis. Jati Widakdo, dosen pembimbing mahasiswa UNISNU Jepara mengatakan, Penggunaan bahan dari aluminium ini, para pengrajin batik tidak perlu jauh-jauh ke kota pekalungan untuk membeli alat cabatik. Pembuatan cabatik ini menggunakan lem besi dan tidak butuh di patri, sehingga para pembatik bisa membuat kreasi cabatik menurut ciri khas pembatik masing-masing. Selama ini Jepara untuk cabanya itu sangat tergantung dari pekalungan dan menunggu dari pekalungan. Maka kita harus mampu membuat cab sendiri dengan bahan alternatif, di mana bahan alternatif itu dari aluminium dan tanpa patri, artinya cukup dilim sehingga semua orang bisa melakukannya dan harganya juga lebih murah. Lalu yang kedua, pada program ini juga menggunakan warna alam, karena warna alam ini pangsa pasarnya lebih luas, yaitu di Eropa, sehingga harganya lebih mahal dan apalagi di Jepara itu banyak sekali bahan-bahan yang mampu digunakan sebagai warna alam. Salah satu pengrajin batik Jepara, Lina, mengatakan, cabatik dari limbah aluminium ini dirinya bisa membuat batik cab hingga 20 lembar kain batik perharinya. Sedangkan jika menggunakan cabatik dari bahan kuningan atau tembaga, dirinya hanya mampu membuat 5 lembar kain batik saja. Sangat membantu sekali dalam mengidentifikasi warna alam, dalam pembuatan cab. Jadi yang dulunya saya pakai tembaga itu paling sehari, kalau ngecapul paling 5 kainnya, itu sudah capek. Tapi kalau pakai aluminium, itu sampai 15-20, itu masih bisa. Penggunaan alat cabatik dari aluminium ini lebih ringan. Selain itu, hasilnya tidak kalah bagus dengan cabatik yang terbuat dari kuningan atau tembaga. Dari Copara Copatengah, Budi Hutomo, Media Group Network.